Persik Kediri vs Madura United, Renan Silva absen bela macan putih, Jepinho siap diturunkan. Persik Kediri akan melakoni Laga Pekan ke-19 Liga 1 melawan Madura United di Stadion Brawijaya Kediri, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Setelah tumbang di kandang Borneo FC pekan lalu, skuad berjuluk Macan Putih ini optimistis bisa meraih kemenangan di Laga Persik Kediri vs Madura United besok. Meski tak banyak waktu untuk mempersiapkan Laga Derby Jatin ini, pelatih kepala Persik Kediri, Marcelo Rospide mengaku timnya siap bermain dan memenangkan pertandingan di kandang. Kami memang tidak punya banyak waktu dari pertandingan kemarin. Fokus ke recovery pemain, tapi secara keseluruhan tim sudah siap. Kami punya target menang besok, kata pelatih asal Brazil. Ditanyai soal kondisi gelandang serang Renan Silva, Marcelo Rospide memastikan, Renan masih belum bisa ikut bermain. Menurutnya, Renan mengalami cedera yang cukup serius sehingga membuat pemain asal Brazil itu harus istirahat beberapa pekan. Renan Silva juga tampak absen di Laga Awai kontra Borneo FC pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023 lalu. Renan masih pemulihan, mungkin butuh beberapa pekan, tapi untuk besok yang jelas belum bisa ikut. Devinho besok siap berada di kursi pemain, ungkap Marcelo Rospide. Devinho diketahui juga mengalami cedera beberapa kali, sehingga membuatnya kerap harus beristirahat. Meski besok Devinho disiapkan untuk bermain, namun Marcelo Rospide tak mau memaksakan. Sebab menurutnya, kondisi striker asing Persi Kediri itu masih belum 100% siap. Menilai performa Madura United, Marcelo Rospide menyoroti lini tengah dan kemampuan lawan menguasai bola. Baginya, umpan-umpan dari Madura United ini akan membahayakan lini pertahanan Persi. Kami antisipasi lini tengah. Mereka juga bagus di penguasaan bola, umpan-umpan berbahaya. Besok pemain harga. Terima kasih telah menonton!